waduh sudah pagi ternyata ini bang abang gak bangunin aku bang aduh sorry men kami juga baru bangun karena langsung bergoyang disini oke bang kalau begitu aku pergi dulu ya aku mau pergi ke penjara lagi oke let's go kita berangkat aku harus balik ke rumah dulu waduh aku harus mandi dulu habis mandi baru aku ke penjara lagi oh wow terbang mobil aduh aduh astaga astaga terbalik terbalik balik terbalik balik terbalik balik oke 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 mantap 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 chat mantap oke kita sampai di rumah langsung masuk mandi baru kita balik ke penjara nah sekarang aku sudah ganteng sudah harum sudah mandi dan sekarang aku harus pergi pergi ke penjara untuk menemui rici mungkin dia perlu makanan atau uang ayo ayo meskipun dia sudah jahat kepada aku aku harus berlaku baik kepadanya supaya nanti mungkin dia akan sadar dengan kelakuan jahatnya selama ini kepada aku oke aku pergi ke penjara halo pak penjual jus eh 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 pak polisi bilang penjara masih direhab dan hmm dan aku tidak bisa dimasuk ke dalam pak ah masak ah masak kemarin aku dari membawa jus ke dalam tidak ada pembangunan apa-apa ah masak pak kan kemarin pak polisi bilang gitu ke aku masak aku kemarin bawa pesanan jus ke sana tidak ada apa-apa dudek oh gitu aduh ada yang aneh nih pak coba kamu cek ke sana baik pak aduh tipe pak polisi berbohong dong kepada aku apa yang terjadi di penjara ya aku mulai curiga nih aku ke sana sekarang aku ke sana sekarang wah dua dua tutututututututututututututututut ayo 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 Halo selamat pagi pak Apa penjarahnya sudah selesai direhab? Belum dude Belum Tapi kata pak penjual jus kemarin Dia bawa pesanan jus ke dalam Tapi tidak ada Yang rehab-rehab di dalam Ada apa ini pak? Bapak membawanya aku Tidak Aku masuk sekarang Eh jangan dude Dasar Apa yang mereka sembunyikan ya? Apa yang mereka sembunyikan? Ya ampun Ternyata Rici bebas Pasti Rici sudah menyogok mereka ini Dasar kalian pak polisi Waduh Waduh Sini kalian Sini kalian Eh kalian Ada apa? Dimana Rici? Aku lapor kalian keatasan kalian Eh jangan dude Kami mohon jangan Aku lapor sekarang juga Jangan dude Tolong kami mohon jangan Kalau begitu Kalian harus Berakhir disini Karena kalian adalah polisi-polisi Yang bersikongkul dengan pejahat Satu Kenapa? Kamu todong aku Aku todong kamu Oke Ini lagi Oh temen-temennya datang Temen-temennya datang Tangkap dia Wow Kalian mau menangkap aku Satu Mana? Mana lagi? Datang sini Dasar kalian Menyembunyikan kejahatan Berarti Rici sudah BSB Bebas aku harus mencari dia Di rumahnya Rici Kamu dimana Rici? Keluar kau Woi keluar 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 kau Keluar keluar Cepat cepat Rici Lancurin rumah kau Cepat Rici keluar Rici Dia tidak ada disini Wah mobil aku terbalik Aku harus cari mobil lain Bang kamu melihat Rici? Tidak dude Oke kalau begitu Basar Mengajar Oke Ternyata kemarin Pak polisi sengaja bilang begitu Karena mereka tahu Bahwa Rici sudah tidak ada di penjara Ketika aku mau memberi makan Rici Aduh ini gawat nih kalau gini Aku harus beritahukan ke semua warga Bahwa Rici telah keluar lagi dari penjara Ini bencana Aduh Ini suatu bencana yang sangat besar ini Aduh aku harus beritahukan ini semua Warga kota Diberitahukan bahwa Rici keluar lagi dari penjara Hah? Masa dude? Iya Kalian harus berhati-hati Rici keluar lagi dari penjara Wah lari Ayo pulang semua Jangan ada yang menjadi korban lagi Lari Lari Pak Beritahkan ke sosial media bahwa Rici telah keluar lagi dari penjara Baik Oh lari Oh lari Aduh Dimana aku bisa menemukan dia Apakah dia akan berbuat jahat lagi Aku tidak tahu